Halo semuanya, apa kabar? Semoga teman-teman sehat selalu ya. Dan di dalam video kali ini, teman-teman, sesuai dengan judul video, kita akan melakukan backup data website yang kita miliki secara otomatis ke dalam penyimpanan pihak ketiga. Jadi nanti kita bisa melakukan backup otomatis itu artinya terjadwal misalnya 1 hari 1 kali atau 1 minggu 1 kali. Dan kita simpan nanti ke dalam Google Drive. Jadi ini teman-teman bisa gunakan nanti secara gratis ya. Tidak hanya Google Drive, sebenarnya teman-teman bisa integrasikan ke penyimpanan pihak ketiga yang lainnya. Nah di sini bagi teman-teman yang mungkin bagi baru pemula ya, belajar website, saya sarankan untuk selalu melakukan backup data website. Karena kita tidak tahu kapan hosting yang kita gunakan itu mungkin ada kendala, baik mungkin kegagalan dalam penyimpanan yang mereka miliki, atau terkena serangan seperti malware dan yang lainnya, yang mengakibatkan data website kita hilang. Nah di sini ada baiknya untuk meminimalisir hal itu, teman-teman memiliki backup data website. Oke, nah di sini teman-teman saya sudah ada contoh satu web. Nah ini adalah web yang akan kita coba backup, tes backup teman-teman, otomatis ya. Kemudian nanti kita juga selain backup, kita akan tes apakah file hasil backup tersebut bisa kita import ke dalam website atau tidak. Jadi di sini saya sudah ada dua website teman-teman ya, yang sudah terinstall WordPress. Nah ini untuk dashboard yang sudah ada WordPress-nya, yaitu ini. kemudian ini adalah dashboard website yang masih kosong. Jadi nanti kita akan tes import ke sini ya, apakah berhasil atau tidak. Nah pertama, kita perlu install dulu teman-teman, plugin di website yang ada isinya ya, atau ada kontennya. Plugin, add new. Nah di sini kita akan gunakan yang gratis teman-teman, silahkan cari namanya updraft plus. Ketikan seperti ini. Atau kalau teman-teman mau beli yang premium, nanti link-nya ada di deskripsi video. Teman-teman bisa ke bagian buy premium di sini. Nah ini harganya teman-teman bisa lihat. Ada yang sistem subscription atau langganan, dan di sini ada yang manual. Nah teman-teman bisa sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Harganya mungkin mulai dari berapa ya, 70-an dolar ya teman-teman. Silahkan teman-teman sesuaikan, nanti tinggal dibeli. Tapi kita akan gunakan yang versi gratis ya. Tentunya versi yang premium ini, keunggulannya banyak ya teman-teman. Silahkan di cek sendiri. Nah kita kembali ke sini. Nah ini ya teman-teman. Kita install. Address plus ya. Terima kasih. Lalu kita activate teman-teman. Ini kita close ya. Nah di sini teman-teman jarakkan ke bagian plugin terpasang. Lalu ada settingan. Di sini updraft plus. Tinggal klik settings teman-teman. Nah di sini kita bisa lihat ada schedule. Ini schedule sekarang teman-teman. Saat saya buat video ini sebenarnya. Nah kita bisa backup secara manual. Langsung klik di sini teman-teman. Tapi karena ini saya akan coba backup nantinya. Ketika di backup di sini akan saya simpan di dalam Google Drive. Gitu ya. Jadi saya ke settings. Nah pertama kita. Ini gak usah di setting dulu teman-teman. Kita harus hubungkan dulu. Di sini. Nah ini penyimpanan pihak ketiganya. Teman-teman ingin gunakan apa. Jadi ada Dropbox atau yang lainnya ya. Mungkin yang paling familiar adalah Google Drive. Maka saya akan gunakan Google Drive. Nah kemudian kita bisa. Oh sorry. Ini gak perlu dulu teman-teman. Kita akan autentikasi dulu ya. Dengan akun Google kita. Nah jadi pastikan teman-teman sudah login ke dalam Gmail teman-teman. Nah di sini kita leave dulu ya. Kita klik sign in with Google. Nah kita pilih teman-teman akunnya yang kita miliki. Jadi pastikan sudah login. Klik lanjutkan. Nah ini saya centang teman-teman. Lalu saya akan klik lanjutkan. Nah di sini tinggal complete setup. Nah maka di sini antara website kita ini. Sudah terhubung dengan Google Drive. Nah kita ke settings lagi teman-teman. Nah di sini kita bisa atur teman-teman. Untuk settingannya. Teman-teman bisa jadwalkan. Mungkin 2 jam ke depan ya. Biar nanti teman-teman tes. Apakah berfungsi atau tidak. Nah maksudnya percaraan atau tidak. Untuk schedule backupnya ya. Baik untuk database ataupun file webnya. Nah tapi di sini karena saya ingin mempercepat waktu. Saya akan pilih manual teman-teman ya. Kemudian saya akan pilih satu saja di sini. Kemudian ini Google Drive pastikan. Dan di sini nanti teman-teman bisa lihat. Bahwa folder dari Google Drive. Itu ada di namanya folder updraft plus ya. Kalau teman-teman ases. Nah kalau teman-teman ingin mengganti. Atau melakukan custom. Itu teman-teman harus beli yang premium. Dan kalau tidak salah. Seingat saya teman-teman. Satu akun Google Drive itu hanya bisa untuk satu website. Kalau untuk yang versi. Versi free nya teman-teman. Coba nanti kalau teman-teman ingin tes dengan web yang lain. Apakah bisa atau tidak. Silahkan dicoba ya. Nah di sini kita akan simpan atau save changes. Nah kemudian kita ke backup restore teman-teman. Nah sekarang kita lakukan backup ya. Karena ini tadi kan manual ya. Jadi saya backup now. Kalau teman-teman mungkin pilih 2 jam ke depan ya silahkan ditunggu nanti ya. Oke backup now. Nah di sini pastikan dicentang ya di bagian ini. Karena kita akan simpan ke Google Drive. Backup now. Nah ini kita tunggu dulu teman-teman. Oh iya untuk proses backup ini tergantung dengan file website teman-teman ya. Mungkin semakin besar seharusnya semakin membutuhkan waktu yang sedikit lebih lama ya. Oke di sini bisa dilihat ya progresnya 18 persen ya. Oke sudah selesai katanya. Nah kita close. Ini sudah terdownload teman-teman. Nah ini kalau teman-teman ingin download ke lokal silahkan dicentang. Kemudian downloadnya mana ya. Download, download. Kalau ke lokal ya teman-teman. Nah ini coba dicek ya teman-teman. Saya agak bingung di mana kalau ke lokal. Kalau teman-teman ingin download ke ini maksudnya ke apa. Ke komputer ya. Ke penyimpanan. Karena saya ke Google Drive. Jadi saya akan cek di drive teman-teman. Updrag plus. Nah ini ya filenya sudah ada. Oh iya teman-teman. Sebagai catatan. Untuk file ini. Ini kan ada 5 ya. Nah ini file web teman-teman. Tapi terkadang mungkin semakin kompleks. Itu akan semakin lebih banyak lagi foldernya ya. Karena tadi saya tes di website saya. Itu ada yang 5 teman-teman. Lalu 1 web lagi yang lebih banyak kontennya. Dan mungkin lebih sedikit kompleks. Itu ada 7 tadi ya. Nah ini teman-teman tinggal download. Jadi disini download satu persatu ya. Kita coba tes download. Lalu nanti kita import ke website yang ini. Yang belum ada kontennya ya. Ya gitu. Oke. Saya akan coba download satu persatu. Atau kalau teman-teman mau download sekalian. Ya bisa ya dibuat zip. Ini nanti mungkin saya akan pause teman-teman bagian ini. Biar tidak terlalu lama ya. Atau akan dipercepat. Atau kalau teman-teman mau bertepat silahkan di bagian download ini. Ini sudah ada berapa ya. Empat ya. Satu. Dua. Tiga. Empat. Jangan sampai double download ya teman-teman. Satu lagi. Nah download. Jadi disini ada db ini mungkin database ya. Lalu plugin, tense, upload, dan other. Atau lainnya. Nah disini baru empat. Oh sorry. Ini yang ini bukan ya teman-teman. Baru tiga. Satu, dua, tiga. Sudah berapa nih. Tense plugin. Tense plugin. Upload sudah ya teman-teman. Lalu others dan db. Satu, dua, tiga, empat, lima. Oke. Lima ya. Nah sambil menunggu. Saya akan tes install plugin disini. Di website yang baru ya. Yang akan kita tes. Nah disini upload plugin. Eh sorry. Cari aja disini ya. Updraft plus. Namanya. Updraft. Jadi kalau dipakai apa teman-teman. Pakai google drive ini. Enaknya teman-teman nanti. Enggak harus download manual setiap minggunya ya. Karena kan terkadang kita juga mungkin lupa. Atau ada kesibukan yang lain ya. Jadi tidak sempat melakukan backup. Oke. Klik activate. Nah kalau sudah di remote ke google drive. Suatu saat ada. Hal yang terjadi di web kita. Kita tinggal restore gitu ya teman-teman. Dengan data terbaru. Oke. Disini kita close. Nah ini kita tinggal. Coba kita klik mana ya teman-teman. Settings ya mungkin. Nah disini kita tinggal upload teman-teman ya. Upload. Upload itu yang mana nih. Upload file backup ya. Nah ini tinggal ditarik satu per satu. Enggak harus sesuai urutan sih ya teman-teman. Tinggal ditarik aja. Ini misalnya yang DB. Kemudian ini other. Lalu upload. Upload gitu ya. Lalu times. Nah tinggal nunggu lagi ya. Ada lima kan teman-teman. Satu, dua, tiga, empat, lima. Lima. Dan pastikan gak double upload ya. Takutnya ada yang ketinggalan nanti. Oke. Tinggal satu lagi teman-teman. Satu lagi. Kita tunggu ya. Nanti setelah satu lagi di upload. Kita tinggal dari store gitu ya. Nah ini ya. Laginya kita tarik. Nah ini ya. Masih proses upload. Nah kalau ini. Tambahan webnya masih. Kosong ya teman-teman. Oke kita kembali lagi ke updrug plus web yang ini. Kita tunggu ya. Tinggal upload bagian laginya teman-teman. Pastikan server teman-teman juga penyimpanannya cukup besar ya. Karena kalau tidak salah updrug plus juga akan memakan nanti di servernya. Untuk file backupnya ini. Nah disini sudah komplit semua statusnya ya. Tinggal kita centang teman-teman disini. Ya ini ya. Ini file yang baru saja kita upload. Nah teman-teman tinggal klik restore. Oke. Nah disini yang akan di restore apa? Karena ini adalah keseluruhan teman-teman. Berarti yang akan kita restore adalah keseluruhan. Oke. Lalu klik next. Nah disini prosesnya. Oke. Disini ada warning teman-teman. Nah kita restore saja ya. Nah disini proses uploadnya teman-teman. Kita tunggu. Oke. Sebelum teman-teman restore. Mungkin nanti seperti apa ya. Kalau mungkin di web yang baru. Seperti limit memory dan lainnya itu dinaikkan ya. Biar mungkin tidak terlalu lama nanti. Oke disini. Ini sudah selesai. Nah kita return saja. Gak apa-apa teman-teman. Untuk konfigurasi. Atau kita coba refresh disini. Tampilan webnya. Nah seharusnya sudah jadi seperti ini ya. Nah nanti teman-teman kalau sudah terimport. Tinggal di klik ya. Apakah terjadi error atau tidak. Di link-link yang ada di dalam webnya. Ini ya teman-teman. Jadi untuk video ini sudah selesai teman-teman. Seperti itu ya. Cara untuk melakukan backup website. Dan kita hubungkan dengan Google Drive. Dengan menggunakan plugin dari Updraft+. Terima kasih. Selamat menikmati.